Wanita yang mati karena melahirkan syahid Pertanyaan Kalau wanita melahirkan dan meninggal, apakah dia mati syahid? Tapi kalau melahirkannya secara sesar bagaimana? Apakah tetap mati syahid? Jawaban Bismillahirrahmanirrahim 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 Wanita yang meninggal karena anaknya, baik ketika anaknya masih di perutnya, atau ketika proses melahirkan, atau di masa nifas, Semua kejadian ini menjadikan kematiannya sebagai syahid, baik melahirkan normal, atau dengan operasi sesar Berikut beberapa dalilnya Satu, dari Ubadah bin Somit r.a. bahwa Nabi s.a.w. pernah menjenguknya ketika Ubadah sedang sakit Di sela-sela itu, Nabi s.a.w. bertanya Taukah kalian, siapa orang yang mati syahid di kalangan umatku? Ubadah menjawab Ya Rasulullah, merekalah orang yang sabar, yang selalu mengharap pahala dari musibahnya Rasulullah s.a.w. mengarahkan Berarti orang yang mati syahid di kalangan umatku cuma sedikit Orang yang mati berjihad di jalan Allah, syahid Orang yang mati karena ta'un, syahid Orang yang mati tenggelam, syahid Orang yang mati karena sakit perut, syahid Dan wanita yang mati karena nifas, dia akan ditarik oleh anaknya menuju surga dengan tali busarnya Hadis Riwayat Ahmad, Sheikh Shu'aib Al-Arnaud menilai hadis ini sahih li goyrihi Dua, hadis dari Jabir bin Atik Bahwa Rasulullah s.a.w. pernah menjenguk Abdullah bin Thabit ketika itu beliau sedang pingsan karena sakit Di tengah-tengah itu, ada orang yang menyinggung masalah mati syahid Lalu Nabi s.a.w. bertanya Apa yang kalian anggap sebagai mati syahid? Mereka pun menjawab Orang yang mati di jalan Allah Kemudian Nabi s.a.w. memberikan pengarahan Mati syahid, ada tujuh selain yang terbunuh di jalan Allah Orang yang mati karena ta'un, syahid Orang yang mati tenggelam, syahid Orang yang mati karena ada luka parah di dalam perutnya, syahid Orang yang mati sakit perut, syahid Orang yang mati terbakar, syahid Orang yang mati karena tertimpa benda keras, syahid Dan wanita yang mati, sementara ada janin dalam kandungannya Hadis riwayat Abu Daud dan disohihkan Al-Albani Tetap wajib dimandikan Kaum muslimin yang meninggal dengan kondisi di atas Tetap wajib dimandikan, di kafani dan disolati Sebagaimana umumnya jenazah Orang yang mati syahid dan jenazahnya tidak boleh dimandikan Adalah orang yang mati syahid di medan perang Rasulullah s.a.w. pernah mensolati jenazah wanita yang mati ketika nifas Hadis riwayat Bukhari dan muslim Ibnu Gudamah mengatakan Orang yang mati syahid, selain yang terbunuh di medan perang Seperti orang yang sakit perut Orang yang mati karena ta'un Karena tenggelam, tertimpa Atau yang mati karena nifas Mereka semua dimandikan dan disolati Saya tidak menjumpai pendapat yang bertentangan dengan hal ini Selain pendapat yang diriwayatkan dari Hasan Al-Basri Kaum muslimin juga mensolati jenazah Amir al-Mu'minin Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Talib radiyallahu anhumah Padahal keduanya mati syahid tapi tidak di medan perang Al-Mungni Demikian, Allahuaklam Terima kasih telah menonton!